Hai guys, welcome back to my channel Selamat datang di channel youtube Ria Wedding Gallery Terima kasih buat kalian yang udah memklik video ini Dan aku juga mau ngucapin Terima kasih banyak buat temen-temen yang sudah subscribe dan support channel youtube aku Nah, untuk kalian yang baru datang Selamat datang Dan jangan lupa di subscribe dulu Like dan komen ya Nah, terus itu Jangan lupa juga di share ke semua social media kalian Kalau memang menurut kalian video yang aku buat ini bermanfaat Oke, sekarang kita mau belajar Teknik cut crease eyeshadow Jadi nanti aku akan sharing Atau kasih ibu yang aku punya sedikit Tentang pemasangan eyeshadow untuk pengantin Oke, langsung di cek aja videonya Dan jangan lupa di subscribe Yuk, kita langsung ke tutorialnya Oke guys, jadi sebelumnya kita kasih base dulu Base ini bebas ya Terserah, kalian boleh pakai apa aja Kalau aku biasanya pakai sisa-sisa dari Ini Dari foundation Aku blend disini Dengan menggunakan Semua kecil gini Nah, lanjut ke Ini aku pakai Untuk di bagian kelopak Aku pakai dari Mineral Botanica Ini Yang kontursi Tapi aku pakai untuk Di bagian kelopaknya Aku jadikan sebagai base eyeshadow Terus kita blend pakai jari aja Pakai tangan aja Oke, selanjutnya kita ke Bagian highlighter dulu Highlighternya Aku pakai dari Makeover Ini ada Powerstay Ultra Glow Highlighter Dari Makeover Nah, ini tuh ada Tiga warna gini Ya, jadi ini tuh sebagai highlighter guys Tapi aku gunain untuk Meng-highlight di bagian Nah, di bagian highlight disini Aku pakai dari ini Dari Makeover Ya kan ya guys Oke, bener-bener kalian bisa Lihat dengan jelas Aku pakai Palette eyeshadow Ini aku pakai dari Buddha Beauty Yang seri Rose Gold Palette Nah, ini aku pakai untuk Buat eyeshadow Kali ini aku pakainya dari Buddha Beauty Jadi yang pertama Aku pakai warna ini Terus Selanjutnya aku naik ke Warna orange Selanjutnya naik lagi Ke yang gelap yang ini Oke, jadi urutannya Dia otakin terang dulu Untuk warna transisinya Terus yang ini Baru yang ini Oke? 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 Terima kasih telah menonton Terus kita Ganti ke warna yang ini Yang orange Ini yang henna Kalau tadi kita pakai yang Sandalwood Sandalwood Entah kayak mana sebutnya Sandalwood Sandalwood sama aja lah ya Ini ada henna Oke kita ambil yang ini Untuk warna kedua Di bawah warna keras Oke selanjutnya Kita pindah Ke warna yang lebih Luak lagi Ini yang popo Jadi dia bertahap gitu ya Dari yang paling terang Sampai ke yang paling gelap Jadi nanti kalian boleh coba Dengan palette yang kalian punya Nggak harus foda beauty Tapi Terus juga sama dengan warna Yang apapun Warna apapun Cuman dengan caranya itu Tekniknya Dari yang paling terang Ke yang paling gelap dulu ya Jadi gini Nah Sampai di batas kopaknya Ini warna yang lebih tegasnya Oke Ini fungsinya Untuk bikin cut crease nanti Yang kita bikin Supaya dia lebih kelihatan tegas gitu Oke Nah selanjutnya Kita bikin cut crease nya Pakai kuas yang kayak gini Yang dia pipi Tapi dia kaku gitu Ini juga aku pake untuk Mengconceller ya guys Conceller alis Biasa juga aku pake ini Nah ini Kita pake untuk bikin cut crease Untuk cut crease nya Aku pake Tip concealer Ini dari The same The same The same Seperti ini Nah ini Biasanya untuk concealer Tapi ini aku pake untuk cut crease Atau kalo kalian mau pake Naturaktor Atau foundation Cream lainnya Boleh ya guys Senyamannya aja Nah ini kita Ambil Untuk membentuk cut crease nya Kita mulai dari ujung mata sini Kita bikin Sama limparan Sampai sini Ya Buat serapi mungkin Lalu kita isi bagian tangan Bundah Untuk Sampai Sampai selamat menikmati nah kalau udah keisi gini kita set dengan menggunakan eyeshadow eyeshadow yang aku pake masih sama dari makeover nah aku pake eyeshadow untuk meng-set cut crease nya ini aku pake eyeshadow dari makeover dari palette ultra glow highlighter makeover yang tadi nah ini aku pake yang warna ini untuk meng-set si cut crease nya tadi kita set ini berada sini aja guys nah gak usah sampe ke belakang oke untuk yang bagian belakang nya dengan menggunakan brush blending brush kayak gini oke nah kita ambil yang warna pop out seperti ini lalu kita tap disini di bagian ujung belakang kita tap kira-kira seperti itu nah lalu kita ambil warna yang ini biar dia ada sedikit warna merah-merah gitu di bagian sini sedikit aja ya guys oke setelah itu baru kita blend kita satukan kita blend seperti ini oke kita bisa lihat ya oke ini eyeshadow untuk yang bagian atas seperti ini kita lanjut di bagian sekarang kita ke eyeshadow bagian bawah cara aplikasi eyeshadow yang bagian bawah bagian atas udah sampe situ nah untuk bagian bawah pertama kali sama kita kasih base dulu ini base nya aku pakai dari brow it yang warna gold kayak gini nah ini kita pakai untuk base di eyeliner bawah ya agak lebar dikit gak apa terus bagian dalemnya di waterline kemudian kita set dengan menggunakan eyeshadow urutannya sama kayak yang bagian atas tadi dari yang paling terang ke yang paling gelap oke yang pertama ini tadi jadi ini jadi ini yang paling terang ya warna transisinya tadi terus warna orange terus yang popo yang ini nah menggunakan blending brush kita tutupkan atas dan bawah lalu kita rapikan bagian-bagian eyeshadow yang terjatuh oke nah ini dia eyeshadow yang biasa aku aplikasikan ke pengantin aku selanjutnya kita pemasangan dulu mata jadi untuk pemasangan dulu mata langsung kita pasang kayak biasa kita taruh lainnya ini masih di sini selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi udah udah selesai aku pasang bulu matanya ya jadi tuh udah aku pasang bulu mata atas sama bulu mata bawahnya kayak gitu tinggal kita kasih sedikit aksesoris aja nih untuk mempercantik kita pakein si brow it ini glitter and glow eye glitter nah ini dari brow it juga jadi kita aplikasinya langsung lihat ke bawah sana jadi kita kasih agak glitter-glitter sedikit di sini untuk menambah pesan glamour glamour oke nah seperti ini kira-kira guys eyeshadow yang udah pokok nanti tinggal kita bawa sebelahnya lagi teknik dan stepnya juga sama kayak sebelahnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati